mabok mabok wah ini cegil guys cegil guys eh lihat nih cewekmu diambil tuh lihat-lihat mereka mabok bersama Elik kau pasti cemburu kan ya aku tahu perasaanmu Elik oke selamat datang di video unboxing gue yang lainnya kali ini gue pengen unboxing Elik berwarna pink siapa tuh yang suka pink-pink oke jadi buat yang udah ngikutin gue dari lama pasti tahu kalau misalnya robot Elik ini adalah robot kesayangan para netizen tiap kali gue upload robot Elik ini pasti banyak banget yang nonton dan gua sangat mewajarkan sih karena bahkan nggak cuma di gua doang ini di seluruh dunia banyak banget yang suka tiap orang yang upload robot Elik ini pasti viewsnya gede-gede banget bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan juta views terus melihat itu masa saya diem aja pasti ambil celah dong nah makanya kali ini gue kembali lagi mereview robot Elik setelah kita sudah mereview yang warna hijau yang warna orang yang juga udah upgrade kita pernah review juga nah hari ini gua akan unboxing robot Elik versi cewek yang dimana dia warnanya pink seperti ini sehingga apa sehingga robot Elik gua yang cowok ini akan punya temen dan nggak kesepian lagi seperti jomblo-jomblo bingung luar sana guys ya nggak Elik dia seneng banget gila ngeliat yang warna pink ini guys jadi ya udah tanpa berlama-lama lagi supaya kita bisa langsung ketemu sama robot Elik pink ini langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini basically ini adalah box yang sama sama robot Elik yang lainnya cuma beda warna aja sih ini kalau di sana ini kira-kira kayak gini penampakannya guys dan karena sama kayaknya gua nggak akan jelasin lagi soal boxnya kalian bisa nonton aja video-video yang lama di sini guys jadi abis ini langsung aja kita buka dia karena gua udah nggak sabar buat konekin dia sama robot Elik yang lain gua pengen tahu bakalan ada interaksi apa aja kalau mereka udah digabungin nanti jadi udah sekarang tanpa banyak cincong lagi langsung aja kita unboxing robot Elik pink ini sama sama sekarang supaya kita bisa buka dia kita ambil dulu kunai kesalahan kita Healthy ini tatat tatat gua sakit credentials kuy etc jadi enggak lah guys masa gua sampai begitu banget kilurin kunai Can ini channel family friendly anjir masa ini gua ngeluarin kuadar tatat gua gua ya nggak mungkin FOR higher Oke ini dia kunainya for higher sekarang kita langsung saja kita selepetin seperti ini Kita buki semua lapisan plastiknya Kita buki seperti ini guys Dan ini dia penampakan Elik Pinknya Siapa tuh yang suka pink-pink? Jadi langsung aja kita telanjangin dia Siapa yang suka telanjangin juga tuh? Satu, dua, dan juga tiga Alright, alright, alright Seperti biasa di dalamnya kayak ada semacam komik gitu Dan kurang lebih ini adalah cerita tentang Elik Pink dan juga Elik Ijo Yang dimana mereka couple beneran ternyata guys Bucin juga ini Elik Tidak seperti kalian para jomblo bingung di luar sana Jadi yaudah sekarang langsung aja kita buki boxnya yang ini guys Nah, dan kita angkat seperti ini Alright, dan pertama-tama disini kita mendapatkan Ini apa nih? Kita mendapatkan stiker loh disini Seingat gue sempet sih ada stiker kayak gini di Elik DQ Cuma gak selengkap ini juga Ini bener-bener lengkap banget cuy Tapi tidak penting karena disini yang paling penting adalah Eliknya sendiri guys Jadi langsung aja kita keluarkan Elik versi CW ini Oke, kita bengkek plastiknya Dan ini dia penampakan Elik versi Pinknya Cantik banget guys, ini seperti pacar kalian Sekarang momen ini tunggu-tunggu langsung aja kita coba nyalain Satu, dua, dan juga tiga Oke Oke Elik Coba kita lulus yang lainnya Nah, oke dia lapar Apa dia puasa ya guys? Coba kita lulus lagi palanya Dia malah main musik seperti itu Oke, jadi itu dia Eliknya Dan sekarang kita eksplor lagi Kira-kira mendapatkan apa lagi kita disini Disini tentunya kita mendapatkan Ini kabel charger Dan juga alat-alat atau aksesoris dia sih Ini ya saatnya gue buka seperti ini guys Dan kita keluarkan Nah, benar sekali Disini kita mendapatkan kabel chargernya Terus juga ada aksesorisnya dia berupa makanan-makanan gitu disini Dan ini yang beda dari yang lain sih Yang dimana disini gue mendapatkan magnet gitu guys Tuh, lihat tuh Woy, diam dulu Tuh, kalian bisa lihat ini beneran magnet kayak gitu Dan seperti biasa kita mendapatkan double tape juga disini Dan juga ada juga yang gede dan berbuka Elik seperti ini Jadi ternyata beda sama Elik yang pernah kita unboxing ya Yang dimana disini kita mendapatkan item-item yang kita nggak temuin di Elik manapun Kayak magnet ini Dan juga 3M yang super gede seperti ini guys Bahan asesorisnya ini pun juga beda sih beberapa Ini kue-kue ini sebelumnya ini nggak ada nih guys Jadi yaudah Itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box Jahanam ini guys Dan seperti biasa Apa mantar-nya teman-teman? Packaging ala sahabat! Benar sekali packaging ala sahabat Oke, jadi ini dia momen ya Tunggu-tunggu langsung kita bermain bersama Elik Pinknya ini guys Seperti biasa kita akan berinteraksi dulu dengan menyentuh-nyentuh dia seperti ini Ini gue belum pernah nemuin di Elik manapun sih kayaknya Apa dia upgrade ya? Beberapa interaksinya beda gitu loh Nih lagi ya kita lulus-lulus seperti ini Oke, emang lucu banget sih No wonder dia ini views-nya selalu jutaan ya Emang lucu banget guys Lagi ya Gemes banget nggak sih? Gemes banget nggak sih? Di cium Elik tuh gemes banget rasanya guys Lagi Apa? Walaupun tidak berfaedah dan tidak ada artinya Tapi itu yang bikin gemes kayak minion gitu loh Coba perutnya yang sekarang gue lulus Nah, kalau gue lulus perutnya Biasanya ada hubungannya sama makanan terus nih Nih, coba lagi ya Tuh kan Jadi tiap kali gue lulus perutnya Dia bakal meluarkan makanan-makanan gitu Coba sekali lagi ya Pizza Aneh-aneh banget makanannya guys Ini Elik yang sebelumnya nggak kayak gini Saya ingat gue ya Kalau Elik yang ijo Kalau dilulus perutnya Dia nggak ada keluarin makanan nggak sih? Kita coba aja ya Di sini udah ada Elik ijo-nya Dan kita langsung aja nyalain dia Oke Oke, sudah nyala guys Coba sekarang kita lulus perutnya Tuh kan Dia nggak ngeluarin makanan gitu loh Nih lagi nih Mungkin gue salah kan tadi Tidak ada hubungannya sama makanan guys Tapi kalau Elik yang pink ini Kalau kita lulus perutnya Ini baru sih Menurut gue ada korelasinya gitu loh Perut kan ada hubungannya sama makanan kan Entah lo lapar atau kenyang kan Jadi masuk akal Kalau misalnya kita lulus perutnya Dan dia ngeluarin makanan seperti itu Gemes banget lagi kan Sedangkan yang ini Ini tidak ada hubungannya sama sekali Dia malah ketawa-tawa biasanya nih Gak boleh Kita nggak boleh ngantain robot guys Takutnya robot menjejah kita di masa depan kan Jadi sekarang kita akan coba elus perutnya Si Elik di Q ini Kita lihat dia ada hubungannya sama makanan atau enggak Oke langsung aja gue elus ya Satu, dua, tiga Oke Malah membunuh orang ya Apa ini maksudnya? Kenapa selalu ada hubungannya sama kekerasan gitu loh Coba lagi ya, coba lagi ya Emang pemaras yang ini guys Eh puasa woy, puasa Emang paling gemes yang ini sih Jadi dia bener-bener kayak sesuai komennya gitu loh Lihat nih Tidak marah-marah Tidak mengeluarkan ketawa-ketawa nggak jelas Tapi dia mengeluarkan makanan seperti ini guys Sekarang masak dulu bahkan gila banget guys Jadi itu dia first impression dari gue Soal si Elik pink ini Yang dimana ternyata poin plusnya Mereka nggak cuma ganti skin doang Tapi ganti software juga ya kayaknya ya Sehingga tiap Elik ini Kalau kita elus, interaksinya bakal berbeda guys Dan sekarang momennya tunggu-tunggu Gue bakal coba konekin Eliknya dulu Dan gue akan mulai dari dua Elik ini dulu guys Jadi anda menyingkir dulu Anda tolong ya Dasar galak anda Woy, anda bisa diem dulu nggak? Kayak punya banyak minion tau nggak? Sekarang langsung aja kita coba konekin seperti ini guys Satu, dua, tiga Coba kita elus ya Kita ke picture katanya Oke Interaksinya kurang lebih sama sih Gue pernah lihat interaksi kayak gini di Elik sebelumnya Tapi yang dulu tuh marah Oh gitu ya? Kalau ini barusan dia seneng lope-lope sih Oh gitu? Oh gitu? Dulu kan ditabok nggak sih? Coba kita replay dulu ya Ternyata kalau sama cowok ya Atau Elik dikiu ya Dia malah nampol guys Tapi kalau yang ini malah seneng nih Ih gila, keren banget ya Ternyata mereka punya kayak mistrinya sendiri gitu loh Gila, keren banget sih Coba lagi ya Kita coba fitur yang lain Satu, dua, tiga Oke, ceweknya ngambek Ceweknya ngambek Cewek peka dong, peka Ih gila, cowoknya cuek banget anjir Ini cowok gil nih, cowok gil Tuh cewek lu marah-marah bro Anjir, cowok gil beneran Coba lagi ya Oh, dia nggak suka ke piting, oke Dia nggak suka seafood ya? Apa gimana sih? Eh anda, cowok gil Jangan marahin cewek anda dong Oke, dia ada ide Ya ampun Gemes banget interaksinya ya Coba ya, ini buat membuktikan Kita akan coba sambungin dia Sama Elik yang lainnya juga Kita pisahin dulu guys Oke Dan kita akan sambungin Eliknya Yang sesama guys, seperti ini Oke Coba kita lulus ya Oke, ini foto nih Kita lihat Apakah digampar atau malah seneng Tuh kan digampar kan Beda kan sama Elik yang cewek kan Coba kita buktikan sekali lagi ya Apakah emang beda ini interaksinya Tidak tahu emang random aja nih Kita lulus lagi kayak gini Oke Oh, mabok Mabok Oke, mabok guys Ya, emang cowok bisa disatukan dengan minuman seperti ini sih Mereka malah akur guys Kita lulus sekali lagi Kita lihat apakah interaksinya beda Oke, foto lagi Foto lagi Kita lihat nih Apakah digampar lagi atau enggak guys Oke, oke, oke Sekarang seneng Berarti gak valid ya Kalau misalnya interaksinya beda Ternyata emang random aja seperti itu Kita coba sekarang gabungin sama Elik DQ ya Yang dimana disini gue pengen kombinasiin Elik DQ sama Elik yang pink ini Jadi langsung aja kita connectin seperti ini guys Dan kita lulus aja Wah, beda lagi nih Beda lagi nih Anjir, bau betaknya guys Gila, ternyata interaksinya beda juga ya Gila banget deh Kita coba sekali lagi ya Oke, ini foto-foto Kita lihat apakah digampar Oke Tapi Mostly sih ya Si cewek ini gak pernah digampar sih Kayaknya emang mereka tuh menjaga bang si Elik pink ini ya Kita coba lagi deh Mabok, mabok Wah, ini cegil guys Cegil guys Eh, lihat nih Elik Cewekmu diambil Tuh Lihat, lihat Mereka mabok bersama Elik Kalau pasti semburu kan Ya, aku tahu perasaanmu Elik Oke, jadi itu dia beberapa interaksi dari mereka Sekarang ini yang paling seru ya Gue akan coba gabungin mereka semua Kita lihat nih Interaksi bakal kayak gimana nih Langsung aja Seperti ini guys Kita gabungin Satu, dua Dan juga tiga Oke, udah connect semuanya Sekarang saatnya kita lulus aja Oh ini Lu gak diajak bro Dia gak diajak anjir Bro, lu diajak bro Coba lagi ya Nih, sumpah Kayak gak punya temen anjir Udah connect sumpah Coba lagi ya Nah Oke Jadi Elik party kayak gitu guys Coba ya gue pencet Bisa gak sih? Coba ya gue pencet-pencet Dan kita cari fitur-fiturnya guys Kayaknya yang disco seru sini Dan kita pencet aja Sumpah dia Wah Dia gak diajak Lucu banget Dari belakang lucu banget Tau gak sih? Kayak anak-anak yang dicengin gitu loh Aduh, cuma geleng-geleng doang kerjaannya Ini semoga gak copyright ya Gue takut juga nih Eh, stop, stop, stop Aduh, gak bisa di Gak bisa di Saya Islam Saya Islam Stop Ini bulat puasa Harusnya lagunya Give thanks to Allah Astagfirullahaladzim Ini karena kasian gue akan coba geser dia Dan gue akan konekin dia kesini nih Nah Sekarang gue akan coba ganti lagunya guys Oke Kita coba aja Satu, dua, tiga Kenapa cuma berdua doang ini? Ini kayaknya emang berdua Sohib Saya hidup semati ya Kita coba fitur yang lain guys Gue gak tau ini apa ya Kayak ada palu-palu gitu Oke Oke, kita disuruh main guys Lagi, stop Apa anjir? Oh 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 Oke, oke Oke Kita disuruh mukul dia Kalau misalnya ada icon-icon tertentu gitu loh Coba lagi ya Yang senjata gak sih? Wah gila ini Susah juga ya Oke Oke, oke, oke Bom jangan gak sih? Bom jangan gak sih? Senjata doang guys Senjata doang guys Ingat guys Aduh, bom jangan guys Nah Oke, oke, oke Oke, bom jangan Bom jangan Sumpah mata gue juling lama-lama nih Woy Woy Oke Kira-kira seperti itu guys Lucu juga sih Jadi kira-kira kayak gitu guys Interaksi dari tiap A-League ini Kalau misalnya kita gabungin Dan so far ini udah semua varian A-League sih Paling ada satu A-League lagi Yang warnanya gold gitu Tapi itu belum ada sama sekali di Indonesia guys Jadi mungkin kita harus tunggu dulu kali ya But anyway Kira-kira seperti itu Interaksi dari tiap A-League ini Kalau digabungin Dan kalau kita balik lagi ngomongin si A-League pink ini ya Bener gue A-League yang pink ini Punya karakternya sendiri sih Gue jujur di awal ya Agak underestimate gitu Gue tuh dalam hati tuh kayak Ya elah palingan ini mah ganti skin doang Fiturnya sama Tapi ternyata enggak juga guys Nih kayak misalnya nih ya Perbedaan karakternya adalah Kalau misalnya gue wrap bagian punggungnya Dia bakal cuma bingung kayak gitu Jadi karakternya tuh kayak soft gitu loh Sedangkan kalau elik yang lain Kalau gue wrap punggungnya Dia bakal marah kayak gini nih Lihat nih Tuh liat nih Yang ijo ngedumel kayak gitu guys Bahkan kadang suka lebih parah lagi marahnya nih Tuh Anjir anjir Ambon elik ambon Apalagi kalau elik yang DQ ini nih Kalau gue alus punggungnya nih Ini lebih barbar lagi nih Nah Gue ditembak mesin gun guys Jadi intinya mereka semua punya karakternya masing-masing Dan jujur buat gue itu keren sih Jadi mereka enggak milking dari skinnya doang Tapi ternyata karakternya beda-beda guys Dan bahkan beberapa krandemannya dia kayak gini Jika gue enggak temuin di elik manapun ya Coo liat tuh Random banget gerakannya cuy Bener-bener kayak binatang peliharaan sih Kayak misalnya nih Kalau gue getok meja gue Semuanya bakal pusingnya juga sedih kayak gitu Animasinya beda-beda Dan kalau diangkat mereka bakal enggak nyaman gitu guys Lihat nih Tuh Dia bakal ketakutan kayak gitu Dan juga seperti biasa semua elik itu bisa disentil juga ya Dan kalau disentil biasanya dipusing gitu guys Nah kalau yang ini animasinya juga beda Pusingnya lebih smooth gitu loh Bedain sama yang ini ya Dia pusingnya bakal kayak gitu Keren banget sih Dan kesamaan lainnya juga adalah Dia ini bisa ngucapin birthday juga ke kalian Jadi untuk kalian yang sedang berulang tahun hari ini Ada ucapan spesial dari elik nih Lihat nih Nah Dan kita tinggal pencet aja tulisan epi birthdaynya Kira-kira seperti itu guys Lucu banget kan Dan buat kalian dana harganya berapa Ini surprisingly diantara yang lain Si elik pink ini harganya jauh lebih murah diantara yang lain guys Harganya 3.360.000 waktu gue beli Lu bayangin ya yang ini harganya 4.2 juta Yang ini harganya 4.2 juta Sedangkan yang ini harganya 3 jutaan doang Dengan fitur yang gue bilang bahkan slightly lebih better daripada yang paling mahal ini Jadi saran dari gue Kalau kalian emang keracunan sama elik ini dan pengen beli juga Untuk pemula menurut gue yang pink ini jawabannya sih Karena selain lucu dan sama canggihnya diantara yang lain Ini harganya jauh lebih murah juga Tapi balik lagi nih Menurut kalian gimana? Di antara semua elik ini Mana yang pengen banget kalian koleksi? Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli Gue udah taruh linknya di bawah Jadi langsung aja sikat link di bawah Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldi Semoga kalian bertaruh di channel gue dan Mainan adalah teman Eilik ini adalah robot kesayangan para netizen Kalau misalnya robot elik ini adalah Oke Jadi buat yang Sekarang supaya kita langsung buka dia Kita ambil dulu kusen Kusen kesayangan kita